Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Semua pejabat tinggi kerajaan ini Semua penguasa dan wakil raja Para menteri dan bupati telah mufakat Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja Dan ditetapkan suatu larangan Agar barang siapa yang dalam 30 hari Menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa Atau manusia Kecuali kepada Tuhan ku ya raja Maka ia akan dilemparkan ke dalam kuah singa Oleh sebab itu ya raja Keluarkanlah larangan itu Dan buatlah suatu surat perintah Yang tidak dapat diubah Menurut undang-undang orang media dan Persia Yang tidak dapat dicabut kembali Sebab itu raja Darius membuat surat perintah Dengan larangan itu Mendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Daniel pasal 6 ayat 11 Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa serta memuji alahnya Seperti yang biasa dilakukannya Renungan hari ini berjudul Terus beriman Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik Mengapa pula orang benar mengalami penderitaan Pertanyaan yang sering tak terjawab Terkadang kehidupan ini memang sulit untuk dipahami Namun ingatlah Tuhan dapat menggunakan rasa sakit Untuk sebuah tujuan yang mulia Seringkali dia menggunakan masa-masa sulit Untuk memunculkan kebaikan Kuncinya Kita harus terus beriman kepada Tuhan Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup takut akan Tuhan Firman Tuhan mencatat tiga kali sehari Daniel terbiasa berlutut Berdoa serta memuji alah Faktanya kehidupan Daniel tidak mulus tanpa persoalan Para pejabat tinggi dan para wakil raja Beriktiar menjatuhkan Daniel Dihasutnya raja untuk mengeluarkan surat perintah Yang merugikan Daniel Sebab mempertahankan iman Daniel yang tak bersalah Harus berhadapan dengan sekumpulan singa Tuhan melindungi Daniel Mulut singa-singa terkatuk di hadapannya Kepada Daniel Raja memberikan kedudukan tinggi Pula melalui peristiwa tersebut Nama Allah ditinggikan di atas babel Negeri para penyembah berhala Dalam kehidupan ini Hal-hal buruk bisa saja terjadi Penderitaan dapat muncul Pula rasa sakit mungkin tidak terelakkan Namun bersama Tuhan Kita tidak perlu merasa takut ataupun gendam Seperti Daniel Teruslah kita beriman kepada Tuhan Kasih Tuhan menaungi diri kita Sehingga kuat dan mampu menanggung segala perkara Kuasa Tuhan menolong mengubahkan rasa sakit Serta penderitaan Menjadi kebaikan dan keuntungan Terus beriman Membuat kita dapat senantiasa Melihat kebaikan Tuhan Bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun Pendengar yang mengasihi Tuhan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui Renungan Harian Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!